Pemirsa Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, menjatuhalkan pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC pada selasa 15 September 2015 waktu setempat. Rapat tertutup ini dipercepat sehari untuk membahas dan menentukan tingkat bunga yang dibebankan kepada bank-bank komersial dan lembaga penyimpanan. Berapa besaran suku bunga yang akan ditetapkan oleh The Fed dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk membahasnya, sudah bersama kita ekonom dari Cipta Dana Sekuritis Arga Samudro. Selamat sore Mas Harga. Selamat sore Mbak. Mas Harga, berapa besaran suku bunga yang akan ditetapkan oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed sebagai perkiraan? Ya, kalau kita lihat perkiraan untuk global analis maupun ekonomis yang disurvei oleh Bloomberg, kami melihat jumlah atau suara terbanyak untuk masing-masing analis di konsensus market mengespektasikan bahwa di rapat minggu ini, The Fed akan menaikkan suku bunganya sebanyak 25 basis point. Tapi jumlah yang tetap memperkirakan akan kenaikan 25 basis point itu cenderung menurun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ya, Mas Harga, apa kira-kira dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia? Ya, jika kepastian yang sudah ditunggu-tunggu oleh global market mengenai kapan timing yang pertama atau mulai normalisasi kebijakan suku bunga The Fed, maka imbasnya dalam jala pendek rupiah akan cenderung akan mulai stabil. Di level mungkin ke depannya akan melemas sedikit ke level 14.400. Kedepannya mungkin dalam dua minggu setelah ini, kalau misalkan jadi The Fed-nya naik, The Fed-nya naik itu akan mulai stabil di level 14.300. Sehingga ini akan membuka kemungkinan bagi Bank Sentral Indonesia itu untuk mulai memikirkan untuk stimulus ekonomi dari sisi moneter dengan menurunkan bunga acuan. Oke, terakhir apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyikapi keputusan Bank Sentral Amerika? Ya, kami melihat semua kalangan, pelaku pasar maupun pelaku bisnis, di sini masih web and see dengan apa yang akan terjadi di minggu ini. Karena kita lihat dari The Fed yang sudah mulai memajukan jadwal untuk pengumuman cukup bunga kebijakan acuan, yaitu menandakan bahwa ini memang sangat penting untuk mengakhiri overhang dari uncertainty atau kelihatan pastian mengenai kapan mulainya dari organisasi kebijakan suku bunga. Oke, baik. Terima kasih, Arga Samudro, ekonom dari Cipta Dana Securities. Terima kasih.